Terakhir, saudara banjir bandang yang melanda tiga kabupaten di Sumatera Barat menyisakan duka bagi warga yang terdampak. Warga berusaha menyelamatkan harta beda yang masih tersisa. Banjir bandang yang melanda kawasan Jorong Dalam, kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada selasa sore, merusak setidaknya 10 rumah warga dan lahan pertanian. Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mengungsi. Selain di Kabupaten Solok, peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Material langsoran pun terlihat menumpuk di banyak titik. Warga berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka yang masih tersisa. Banyak di antaranya sudah hilang ataupun tidak bisa digunakan. Mereka juga berupaya membersihkan bagian rumah yang sempat terendam air dan material yang terbawa banjir agar bisa segera ditempati meski kondisinya belum layak. Ya, yang bisa diselamatkan itu pakaiannya. Masih ada, kamar nggak meledak kan. Untung kamar itu nggak meledak, dilimnya. Nah, masih ada. Tapi udah basah semua, udah kena lumpur apa segala. Ya, bagaimana lah harapannya. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Namun rusaknya rumah, lahan pertanian, serta akses jalan di sejumlah wilayah menyulitkan warga. Tim Liputan, Kompas TV